Para peserta program kecakapan wira usaha LPKMA Sumedang berinovasi mengolah kudapan berbahan ubi. Ya, produk makanan olahan ini dibuat dengan memanfaatkan ubi di daerah Sumedang, khususnya Cilembu yang sudah terkenal akan penghasil ubinya. Kudapan atau makanan yang berbahan dasar ubi seringkali kita temui di berbagai tempat oleh-oleh. Kali ini kudapan berbahan ubi tersebut diciptakan oleh para peserta PKW dari LPKMA Sumedang. Mereka mencoba berinovasi memproduksi makanan olahan dari ubi Cilembu dengan membuat roti isi ubi yang renyah dan kenyal serta manis rasanya. Bahan baku yang digunakan diantaranya yakni ubi Cilembu, telur, mentega, ragi, susu, dan madu. Air secukupnya, gula putih, terigu, serta serbuk ubi yang sudah dihaluskan. Setelah bahan baku siap, barulah mencampur semua bahan tersebut untuk dijadikan satu dengan diawasi oleh para instruktur tentunya. Peserta terbagi menjadi dua kelompok kerja, ada yang mengolah ubi, ada pula yang mengolah bahan roti. Setelah selesai, adonan baru dicetak ataupun dibentuk sesuai selera dan siap untuk dimasukkan ke dalam pemanggang. Setelah memakan waktu satu jam lamanya, roti isi ubi pun siap dihidangkan dan dipasarkan. Ini inovasi yang luar biasa, ditemukan oleh para peserta sendiri itu. Mereka ada yang tinggal di daerah, apa itu ya, ubi Cilembu itu? Pemulihan. Pemulihan, iya, mereka pemulihan. Terus punya ide, bagaimana bu, kalau nanti kita membuat roti ubi. Nah, itu kan inovasi yang luar biasa. Maka oleh instrukturnya kita ambil, dijadikan untuk eksperimen, ternyata hasilnya luar biasa. Enak sekali. Untuk program PKW, kami diberikan kepercayaan itu selama 280 jam, pal. Berarti sekitar 47 hari, kalau kita dilaksanakan kegiatan tersebut, sehari 6 jam. Kenapa 6 jam? Karena kan kalau pembuatan roti tidak bisa sebentar. Ada fermentasi dan lain-lain. Maka 6 jam yang harus kita kerjakan dalam pembuatan roti tersebut. Sementara itu, Kepala Sekolah LPKMA Eti Rumiyati menyatakan, sangat mendukung program yang diadakan oleh para pelajarnya. Dikatakan ya, pihaknya selain memberikan pendidikan, khusus kewirausahaan, juga memperbolehkan para anak didiknya untuk berinovasi dengan ide mereka sendiri. Sepak, itu ubi celembu-nya dihaluskan dulu, ditumbuk, kemudian nanti disatukan dengan adonan satu. Dan lebih tepung ubi celembu, tepung ubi ungu. Bahan campurannya apa? Bahan campurannya ubi celembu sama tepung ubi. Untuk bahan-bahannya sendiri apa aja kira-kira? Tetap bahan-bahannya itu ada tepung terigu untuk roti ya. Untuk rotinya tepung terigu, kemudian ragi instan, kemudian bread improver, telur, margarin, garam, gula. Ada kesulitan gak? Kalau kesulitannya mungkin dalam pembuatan, karena memang ada beberapa yang baru pertama kali mencetak roti, itu kadang ada yang masih terbuka gitu adonan rotinya. ETI berharap ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut, bisa mengembangkan ilmu pelajaran kewirausahaan tersebut untuk dijadikan bekal ketika akan membuka usaha ataupun bekerja di tempat lainnya. Diki Guntara, Bandung TV